Hai Sobat Kitchen, Assalamualaikum. Welcome back to my 2 channel, Zenji Konyu. Di video kali ini, aku akan mengolah telur menjadi makanan yang tidak membosankan dan juga dicampur sayuran yang membuat makanan ini tentunya menjadi lebih sehat. Kalau kalian buat ini di rumah, dijamin deh semua anggota keluarga pasti suka. Nah, sebelum lanjut ke cara pembuatan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Zenji Konyu. Nah, langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, bahan yang kita butuhkan yaitu setengah buah kol. Nah, kolnya langsung aja kita iris-iris seperti ini. Nah, kemudian ini kita cuci dan kita sisikan. Bahan kedua yang kita butuhkan yaitu tiga buah wortel ini. Wortelnya udah aku kupas dan juga udah aku cuci dengan bersih. Nah, kemudian ini kita akan potong-potong berbentuk memanjang seperti ini. Setelah selesai, kita sisikan. Kemudian kita siapkan 4 siung bawang putih, kemudian kita cincang halus seperti ini. Kemudian kita iris 4 batang daun bawang. Tahap selanjutnya, kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita kocok lepas. Nah, setelah dikocok lepas, kemudian kita siapkan teflon. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Dan langsung aja kita tuang telur yang tadi udah kita kocok. Nah, sebelum telurnya matang, kita potong-potong aja seperti ini. Jadi kayak kita lagi buat telur orang arik. Selanjutnya, kita masak sampai telurnya matang. Nah, jika sudah matang, kemudian matikan kompor dan kita angkat lalu sisihkan. Nah, di wajan yang berbeda, kita siapkan minyak. Kemudian tunggu sampai minyak benar-benar panas. Setelah panas, kemudian kita akan tumis bawang putih yang tadi sudah kita cincang halus. Kita tumis sampai aromanya harum. Nah, jika sudah harum, kemudian kita masukkan aja sayuran yang tadi sudah kita potong-potong. Kita tumis sayurannya sampai agak layu. Kemudian tambahkan air kurang lebih sekitar 100 ml. Dan lalu masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita potong-potong. Selanjutnya, kita masukkan juga telur yang tadi sudah kita orak-arik. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata. Nah, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan kaldu jamur. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Dan 1 sendok makan kecap manis. Lanjut, kita aduk kembali supaya bumbunya tercampur dengan rata. Nah, setelah matang seperti ini, kita matikan kompor. Tinggal kita angkat dan langsung aja kita plating. Wah, ini benar-benar olahan telur dengan cara yang berbeda. Nah, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ini tuh rasanya enak banget. Gurihnya pas. Pokoknya enak banget kalau kita makan bersama nasi anget. Gimana Sobat Kitchen? Gampang banget kan cara bikinnya? Selamat mencobanya di rumah ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.